yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh Almarhum Joshua. Saudara Bripka Riki Rizal yang menjadi salah satu tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua berencana mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapkan Paman Bripka Riki keluarga berencana akan majorati Presiden Joko Widodo meminta keadilan agar Bripka Riki dapat dibebaskan karena keluarga meyakini Riki hanya menjalani perintah pimpinan yakni tersangka Ferdi Sambo. Bripka Riki Saudara adalah ajudan atau elite guard dengan pangkat tertinggi di keluarga Irjen Ferdi Sambo yang bertugas sebagai ajudan istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati. Polisi menetapkan Bripka Riki Rizal sebagai tersangka setelah diduga melakukan pembiaran dan tidak melaporkan rencana pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Bripka Riki Rizal diduga menyaksikan Barada Eliezer menembak Brigadir Joshua di kediaman Ferdi Sambo. Saat ini Bripka Riki Rizal ditahan di Rutan Bareskrim dan dijerat pasal pembunuhan berencana. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. Perannya masing-masing penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, juntuh pasal 55, 56 KUHP. Dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Kaget, sedih, dan terpukul. Itulah yang kini dirasakan keluarga Bripka Riki Rizal di Banyumas, Jawa Tengah. Keluarga tidak menyangka jika Bripka Riki terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Di mata keluarga, Bripka Riki sosok yang ramah dan gemar bersosialisasi dengan tetangka. Bahkan sang ibu meyakini Riki hanya menjalankan perintah atasan. Saya tidak sama sekali tidak menyangka anak saya berbuat begitu. Karena saya itu penurut anaknya, tidak pernah menyangkal ibu sedikit pun sama sekali. Tidak pernah dari kecil. Tidak pernah itu penurut. Penurut sekali. Tidak pernah mbak Weli, tidak pernah. Sementara itu rumah Bripka Riki Rizal di perumahan dalam Samiaji, kota Tegal, Jawa Tengah, Kosok. Istri dan ketiga anak Bripka Riki diduga meninggalkan rumah setelah Bripka Riki ditetapkan sebagai tersangka. Belum diketahui pasti kemana pergi sang istri dan ketiga anak Bripka Riki. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi paling baru terkait rencana penghidaman surat keluarga Bripka Riki Rizal kepada Presiden Jokowi Dodo. Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Harsono di Banyumas, Jawa Tengah. Harsono, kapan surat keluarga Bripka Riki Rizal akan diserahkan kepada Presiden Jokowi? Ya, Audrey selamat sore dan saudara. Memang Audrey dapat saya laporkan. Saat ini saya berada di kantor desa Kundili, Kecamatan Sungkyu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di mana Audrey kantor desa ini sendiri tidak jauh dari rumah keluarga atau rumah orang tua Brigadir Kepala Riki Rizal. Jaraknya sekitar 200 meter atau 100 meter. Nah, memang Audrey kemarin sore saya bertemu dengan keluarga dari Bripka Riki, termasuk ibu kandungnya yakni Sipri Masito, serta dari Paman Riki yakni Sokoso. Memang pihak keluarga berencana akan membuat surat tertulis yang akan dikirimkan secara langsung kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo. Nah, pihak keluarga ketika saya wawancarai menyatakan bahwa Riki merupakan salah satu yang masuk dalam pusaran atau terjebak dalam peristiwa pembunuhan atau penembakan yang terjadi di rumah Jirjen Polisi Verdi Sambo. Nah, pihak keluarga sungguh sangat terpukul dan sangat tidak menyangka karena selama ini Riki begitu patuh, santun kepada keluarga, kepada ibunya, begitu termasuk kepada para tetangganya. Nah, ini membuat ibu kandung dari Riki sendiri terlihat sok begitu kemarin yang saya pantau di rumahnya dan memang dari pihak keluarga dalam hal ini adalah Paman dari Riki, Sokoso memang menyatakan akan membuat surat secara langsung yang akan dikirim ke Presiden Jokowi Dodo. Namun, seperti apa nanti mekanisme yang akan dilakukan dari pihak keluarga mengingat Riki ini memang anak yang baik dan sungguh sangat tidak diduga akan terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Nah, pihak keluarga berharap agar Jokowi Dodo sebagai Presiden untuk bisa melihat fakta-fakta tindakan atau pembunuhan yang disangkakan kepada Riki menjadi orang atau salah satu tersangka yang dikenai pasal 3340 yakni pembunuhan berencana. Nah, untuk itu dengan menimbang hukuman yang begitu berat yakni ancaman pidana mati atau seumur hidup ini membuat keluarga bingung. Karena selama ini memang pihak keluarga Riki sendiri sampai sekarang belum menunjuk seorang pengacara. Nah, Audrey berikut keterangan dari Paman Riki yakni Sokoso. Ada yang keterangan? Karena kami melihat keponakan saya Bribka Riki itu orang yang baik, bukan orang yang nakal dan saya mohon kepada Bapak Presiden itu dibebaskan, Bribka Riki. Mau bikin surat atau hanya ucapan ini Pak? Nantinya rencana? Ini rencana mau bikin surat dari keluarga untuk ditujukan kepada Bapak Presiden. Suratnya apa? Rencana isinya Pak? Rencana isinya ya memohon supaya itu dibebaskan. Ya, saat ini keluarga dari Bribka Riki Rizal berada di mana? Apakah masih di rumah? Atau justru sudah diamankan? Arsono? Ya, Audrey sejauh ini atau selama dua hari ini saya memantau di Desa Kundini di mana tempat kelahiran dari Brigadir Kepala Riki ini memang kemarin saya diizinkan untuk bisa masuk ke dalam rumahnya memang tidak dicapas istrinya serta anak-anaknya begitu tetapi kita bisa bertemu bersilaturah nih atau bisa berwawansara secara khusus begitu dengan ibunya dan dengan pamanya begitu kita tidak melihat keluarga lain selain dari mereka dan selain itu juga saya juga didampingi oleh perangkat desa termasuk dari Ketua RT, dari Ketua RW dari Kepala Dusun serta dari Kepala Desa Kundini ya, baik dalam waktu dekat keluarga Bripka Riki Rizal akan berkirim surat kepada Presiden Joki Dodo terima kasih Jurnalis Kompasivi Harsono dari Baju Mas, Jawa Tengah Saudara, selain Bripka Riki Rizal dan Barada Eliezer salah satu tersangka pembunuhan Brigadir Yosua adalah warga sipil kuat ma'aruf warga Bogor adalah sopir dari istri Irjen Ferdi Sabu Putri Candrawati ini adalah momen pertama kalinya kuat ma'aruf terlihat di hadapan publik saat itu dia ikut dipiksa bersama Aju dan Ferdi Sabu di Komnas HAM kuat ma'aruf adalah asisten rumah tangga sekaligus supir istri Irjen Ferdi Sabu dia menjadi satu-satunya tersangka yang berasal dari sipil atau bukan anggota polisi dalam kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Yosua Bapak, dua anak ini diterapkan sebagai tersangka karena turut membantu dan menyaksikan penembakan KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka menurut perannya masing-masing penyidik menerapkan pasal 340 subsidiar pasal 338 Juntuh pasal 55 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun hingga kini polisi telah menetapkan empat tersangka pengunuhan berencana dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat Tiga diantaranya merupakan anggota polisi Tim Liputan Kompas TV Orang tua Brigadir Yosua Huta Barat meminta Irjen Ferdi Sambo jujur dan tidak membuat opini baru mengenai motif pembunuhan anaknya Ayah Anda Brigadir Yosua Samuel Huta Barat meminta Irjen Ferdi Sambo jujur agar kasus pembunuhan anaknya jadi terang Ferdi Sambo diminta tidak beropini karena hasil otopsi ulang jenazah Yosua belum keluar dan proses peradilan yang nantinya mengungkap motif pembunuhan belum berjalan itu kan dia menjatuhkan akan mentah buat kita membangun opini-opini untuk masyarakat ini biar bisa membangun opini baru ini drama-drama apa namanya hasil sutradara yang yang pemula lah awalnya di Jakarta di rumah dinas tembak-tembakan saya sudah tembak-tembakan yang enggak ditembak udah itu lagi ini sudah lagi rumah dilangkir besok gimana lagi tempatnya sementara LPSK dorong istri Irjen Ferdi Sambo di Visum Sekiatrikum untuk menguatkan alat bukti yang didapat penyidik soal kematian Brigadir Yosua ganjil dan janggal peristiwa rewasnya Brigadir Yosua lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK memberi dorongan dilakukannya Visum Sekiatrikum kepada istri Ferdi Sambo keterangan dari dokter spesialis jiwa sebagai hasil pemeriksaan kesehatan psikologis Putri Chandrawati penting dilakukan sebagai alat bukti penguat apakah istri Ferdi Sambo benar mengalami penjambulan termasuk membuka penyebab utama trauma karena ada saksi maka keterangan korban itu ditambah satu lagi Timoti yaitu adanya hasil visum yang biasa disebut visum fisetrikum gitu loh ya pada konteks ini lakukan saja visum fisetrikum kepada Ibu P dalam proses hukumnya itu justru akan menguatkan kasusnya atau posisi Ibu P begitu ya maksudnya betul itu sebagai sebagai bukti lain untuk mengatakan ada atau tidaknya peristiwa itu bisa dipercaya atau tidaknya keterangan si orang ini yang terduga korban yaudah itu aja dirujuk putri putri Chandrawati diduga menjadi korban peleceah seksual oleh Brigadir Yosua yang menyebabkan Irjen Verdi Sabu marah namun dugaan itu masih perlu penuktian saudara kak Polri membuarkan Satgasus Polri yang dipimpin Irjen Verdi Sambo seluruh kegiatan Satgasus dihentikan dikritik kabar eskrim pengacara Barada Eliezer dipecat dan kini Barada Eliezer menunjuk Roni talapesi atas persetujuan keluarga saatnya liburan terasa parti kalau kopinya walk like coffee paduan kopi dan creamy milk bikin kamu segar yang mandi minum dengan main di luar anakku jadi belajar banyak kuman loh gak khawatir dia sakit kan ada perlindungan detol yang efektif melawan kuman 100% perlindungan lebih baik oke 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 kalau 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 kegiatan kita tidak bisa tapi tidak kita lihat ini 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 untuk kayu dan besing pasukan siap percayakan chat kansai eftalit teknologi kansai penjepang tanggung hadapi tantangan sulit warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga kansai eftalit dari kansai penjepang kalau ada indomie kepikiran apa ya kan semua suka indomie ya bikin warnino aja orang kan suka jajan indomie dibikin jadi jajanan unik bisa loh dari indomie kenapa enggak dibikin jadi yang keren kalau lihat indomie bisa jadi sesuatu yang nyeni juga kalau kamu dari indomie bisa jadi apa lagi ya didikkan inspiransimu waktu mereka main di luar mereka enggak bisa menghindar dari kuman penyebab penyakit karena itu mereka perlu perlindungan yang kelangkah di depan perlindungan detol efektif melawan kuman 100% perlindungan lebih baik detol samsung galaxy z fold 4 and z flip 4 5g pre-order now jaman now jaman now gak perlu kebang keluarga pak buka rekening.bri.co.id daftarnya disitu jangan tak beragam siapkanlah idmu foto video kecemu tanpa datang kebang keluarga pak siapin soran awalmu buka pun primomu keluarga pak ini utama ini kasal salah satu kuliner otentiknya ada di indomie soto banjar limau kuit gurih kuahnya endes tapi limau kuitnya buh segar indomie soto banjar limau kuit gurih segar kuah limaunya Dengan main di luar Anakku jadi belajar Banyak kuman loh Gak khawatir dia sakit Kan ada perlindungan Detol Yang efektif melawan kuman 100% perlindungan lebih baik Detol Samsung Galaxy Z Fold 4 & Z Flip 4 5G Pre-order now Sodara buntut penetapan Irjen Verdi Sambo Sebagai tersangka Pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat Kapolri memubarkan Satgas khusus Polri Satgas khusus Polri Sebelumnya dipimpin Irjen Verdi Sambo Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo Mulai hari Kamis Memubarkan Satgas khusus Polri Yang dipimpin Irjen Verdi Sambo Dengan pembubaran ini Seluruh kegiatan Satgas khusus Dihentikan Kadir Fumas Polri Irjen Deddy Prasetyo Menyebut Usai dibubarkan Tugas-tugas yang sebelumnya Ditangani Satgas khusus Diserahkan Kesatuan kerja masing-masing Pada malam ini juga Bapak Kapolri Secara resmi Sudah menghentikan Kegiatan dari Satgas khusus Polri Artinya sudah tidak ada lagi Satgas khusus Polri Alasannya bahwa Menurut pertimbangan Daripada pertimbangan staff Untuk efektivitas Kinerja organisasi Maka lebih diutamakan Atau diberdayakan Satkar-satkar Yang menangani Berbagai macam Kasus permasalahan Sesuai dengan Tupaksinya masing-masing Satgasus Merah Putih Merupakan lembaga Non-struktural Polri Yang dibentuk Tahun 2019 Di masa Kapolri Jendral Ito Karnavian Untuk menyelidiki Dan menyidik Pidana yang jadi sorotan Verdi Sambo Ditunjuk Memimpin Satgasus Di masa Kapolri Idam Aziz Tim Liputan Kompas TV Tim penyidik Barres Krim Polri Telah menunjuk kembali Pengacara untuk Barada Richard Eliezer Tersangka Kasus pembunuhan Berencana Terhadap Brigadir Yosua Penunjukan pengacara Baru dilakukan Karena dua pengacara Barada Eliezer sebelumnya Deolipa Yumara Dan Burhanuddin Telah dicabut Kuasanya Barada Eliezer Menunjuk Roni Telah Pesci Pada 10 Agustus 2022 Menunjukkan Roni Telah Pesci Sebagai pengacara Barada Eliezer Atas persetujuan Pihak keluarga Dan ini adalah Kali ketiga Barada Eliezer Mengganti pengacaranya Setelah sebelumnya Mencabut kuasa Atas dua pengacara Deolipa Yumara Dan Burhanuddin Dalam surat Pencabutan kuasa Tertulis Pernyataan yang Ditandatangani Langsung Barada Eliezer 10 Agustus 2022 Dalam surat Pencabutan kuasa Barada Eliezer Menyetujui Pencabutan kuasa Atas Deolipa Yumara Dan Burhanuddin Sehingga Keduanya Tidak lagi Memiliki Kewenangan hukum Mendampinginya Dalam proses hukum Kasus pembunuhan Berencana Brigadir Yosua Baru datang Berencabutan kuasa Yang didatangkan Adalah upaya Adalah upaya Membuat dia Untuk tergukah Bawaannya Dukumannya cukup berat Jadi jangan tanggung Sendiri Sehingga dia Secara sadar Membuat pengakuan Jadi Jangan orang Tiba-tiba ditujuk Sebagai pengacara Untuk mendampingi Pemeriksaan Terus dia Ngoceh di luar Seolah-olah pekerjaan dia Ini kan Setelah membuat pengakuan Jika penembakan Yang dilakukan Kepada Brigadir Yosua Atas perintah Irjen Ferdi Sambo Kini Barada Eliezer Kembali mengganti Kuasa hukumnya Dari Deolipa Yumara Dan Durhanudir Menjadi Roni Talapesi Tim Liputan Kompas TV Barada Eliezer Telah menunjuk Roni Talapesi Sebagai kuasa hukum Menangani Kasus pembunuhan Berencana Brigadir Yosua Roni Talapesi Tidak hanya Dikenal sebagai Pengacara Tapi juga Politisi dari PDI Perjuangan Yang saat ini Menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lebih lengkap Kita terhubung Dengan kuasa Hukum Barada Eliezer Dan saat ini Kita akan Bertemu Dengan Roni Talapesi Selamat petang Bang Roni Selamat petang Salam hormat Salam sehat Semuanya Salam sehat Bang Roni Jadi siapa yang menunjuk Anda sebagai Pengacara baru Eliezer Jadi Perlu saya jelaskan Di sini Bahwa saya Bekerja secara Profesional Sebagai pengacara Dan Ketika saya Bertemu dengan Keluarga Dan pihak Dari Barada Eliezer Saya simpati Terhadap yang bersangkutan Karena permintaan Dari pihak Keluarga Dan Barada Eliezer Sehingga Saya bersedia Ditunjuk Untuk menjadi Pengacara Barada Eliezer Jadi Anda yang Kuasa yang diberikan itu Tanggal 10 Agustus Pukul 18.00 Jadi Anda yang Terlebih dahulu Melakukan pendekatan Barodi Ya jadi Sebenarnya Karena kami punya Pendekatan Secara Emusional Secara Budaya Sehingga Kami berkomunikasi Terkait Kasus Yang Sedang menimpa Adik kita ini Jadi Jadi Dari rasa Simpati itu Maka kami Mendampingi Saudara Barada E Kenapa Akhirnya Anda yang Dipilih Pihak keluarga Sebagai pengacara Baru Eliezer Apa alasannya Bang Rony Ya Ya mungkin Lebih Gampang Untuk berkomunikasi Ya Karena kami Sama-sama Dari Menadung Jadi Mungkin Ada hal-hal Yang lebih mudah Dikomunikasikan Dengan Pengacara Sehingga Permintanya Seperti itu Tetapi Yang perlu kami Sampaikan Kepada publik Ini tidak Mengurangi Dari proses Hukumnya Sudah Lanjut Tidak Mengurangi Dari Apa yang Sudah Dikerjakan Oleh tim penyidik Dan tim SOS Kami sangat Mengapresiasi Atas Bapak Kapolri Telah menjamin Hak-hak Dari Klien kami Sehingga Barada E Operatif Menjalankan Proses Penyidikan Secara Kooperatif Dan Beliau Sedang Baik-baik Sider Baroni Eliezer Sendiri Cerita gak Kenapa Akhirnya Dia mencabut Kuasa Hukumnya Terhadap Kuasa Hukum Deolipa Dan Bergantikan Kepada Anda Ya Itu Tadi yang Saya Sampaikan Bahwa Itu kan Adalah Keputusan Dari Yang Bersangkutan Jadi Jadi Bukan Adanya Desakan Ya Bang Rony Tidak Ada Tidak Ada Desakan Tidak Ada Desakan Jadi Kami Disini Tim Sedang Menyusun Untuk Melakukan Pembelaan Secara Maksimal Terhadap Saudara Baradai Kami 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 Akan Mengajukan Saksi Yang Meringankan Kami Juga Akan Mengajukan Akan Bermohon Untuk Mengajukan Saksi Ahli Seperti Saksi Ahli Psikologi Saksi Ahli Pidana Semua Akan Kita Sampaikan Mbak Rony Hari ini Kan Baradai Eliezer Juga akan Diperiksa Komnas HAM Dari Barres Krim Dipindahkan Sementara Dulu Ke Makobrimob Anda Menampingi Mungkin Itu nanti Bisa Ditanyakan Kepada Komnas HAM Bukan Kapasitas Saya Untuk Menjawab Seperti Itu Mungkin Nanti Setelah Ini Saya Akan Update Seperti Apa Pemimpinan Dari Komnas HAM Berarti Artinya Bang Rony Tidak Mendampingi Ketika Eliezer Kemudian Dimintai Pertanyaan Dari Komnas HAM Saya Sampai Saat Ini Masih Menunggu Jadi Kita Lihat Aja Nanti Bang Rony Cerita Apa Saja Bisa Ditanyakan Kepada Komnas HAM Oke Bang Rony Cerita Apa Saja Yang Kemudian Diceritakan Oleh Eliezer Kepada Anda Adakah Mungkin Unek Unek Yang Diungkapkan Atau Justru Mungkin Jangan Ada Juga Mengubah Cerita Lagi Ketika Anda Ditunjuk Sebagai Pengacara Baru Jadi Tadi Saya Sampaikan Di awal Saya Sudah Tegaskan Bahwa Tidak Ada Yang Berubah Dari Proses Hukum Yang Ada Ini Jadi Semua Berjalan Secara Proposional Dan Semua Berjalan Sebagaimana Mestinya Di sini Perlu Disampaikan Bahwa Tidak Tanpa Mengurangi Rasa Empati Kepada Warga Barada J Kemudian Kepada Publik Masyarakat Indonesia Karena Sudah Satu Bulan Ini Mengikuti Peristiwa Ini Juga Mengucapkan Terima kasih Kepada Pihak-pihak Yang Telah Mengawal Kasus Ini Dan Juga Berterima Terima kasih Kepada Keluarga Brigade J Yang Berkenan Memaafkan Segala Peristiwa Yang Sudah Terjadi Baroni Singkat Baroni Bagaimana Saat Ini Kondisi Eliezer Sehat Kemudian Adakah Gangguan Yang Dialam Eliezer Tidak Ada Semuanya Berjalan Baik Terima Kasih Kepada Penyidik Bahwa Semua Proses Berjalan Baik Berada Klien Kami Sehat Sehingga Menjalankan Proses Penyidikan Ini Dengan Berjalan Dengan Baik Semuanya Dan Tidak Ada Tekanan Bang Roni Tidak Ada Tekanan Tidak Ada Tekanan Kalau Kita Teruskan Tidak Ada Tekanan Oke Terima Kasih Bang Roni Telapesi Pengacara Baru Brigadir Atau Barada Eliezer Yang Pertama Kali Muncul Di TV Di Kompas TV Petang Oke Sedara Dan Kami Akan Kembali Dengan Informasi Dari Komisioner Komnas Hambia Memeriksa Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir Yosua Huta Barat Irjen Ferdis Sampo Serta Barada Richard Eliezer Di Mako Brimop Kelapa Dua Depok Jawa Barat Hidrokoko White Juice Hidrokoko Healthy Taste Good Rasakan Manfaat Air Kelapa Asli Untuk Bantu Jaga Imun Tubuh We Tunes Hidrokoko Real Coconut Water Saya Pilih Entrasol Dengan Ekstrak Buah Zaitun Dan Tinggi Serat Empat Kali Lebih Kuat Tanggal Radikal Bebas Bantu Jaga Kesehatan Jantung Saya Tinggi Protein Bantu Jaga Masa Otak Saya Entrasol Oke Oke Dari Indomie Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Kalau lihat Indomie Bisa jadi sesuatu yang nyeli juga Kalau kamu dari Indomie bisa jadi apa lagi ya? Tidupkan inspiransimu Baru bangun kerjaan udah mumpuk Aqua dulu Datang dari sumber alam yang terlindungi Murninya air mineral Aqua Berikan air minum berkualitas Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G We order now Dance Seri Gandum Big Pack Buat syaring rame-rame Isinya enggak pelit cuy Anti berantakan Cocok juga buat online Non-stop seharian Seri Gandum Seenak itu Sekenyang itu Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke PasangIklan.com Pasang Iklan segampang upload, bayar, tayang Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di PasangIklan.com Mulai dari harga 50 ribu rupiah Sampai harga 1 juta rupiah Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca Di PasangIklan.com Kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di Koran Kompas Di PasangIklan.com Kamu gak perlu khawatir Karena setelah iklan ditayangkan Kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan Berupa laporan performa untuk iklan digital di Instagram Serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di Koran Kompas Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload? Bayar? Lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke PasangIklan.com Saatnya liburan Terasa parti Kalau kopinya Walk like coffee Walk like coffee Paduan kopi dan creamy milk Bikin kamu segar Mial mandi minum Slop it My choice Lazy The best Walk like coffee My mood booster Walk like coffee My mood booster Komisioner Komnas HAM Saudara memeriksa tersangka pemuduhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat Irjen Ferdi Sambo Serta Barada Richard Eliezer di Mako Brimob Kelapa 2 Depok, Jawa Barat Sejumlah komisioner Komnas HAM Sudah tiba di Mako Brimob di Kelapa 2 Depok, Jawa Barat Kedatangan Komnas HAM ke Mako Brimob untuk memeriksa dua dari empat tersangka Pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat Irjen Ferdi Sambo dan Barada Richard Eliezer Komnas HAM tidak merinci materi apa saja yang akan ditanyakan dalam pemeriksaan Irjen Ferdi Sambo dan Barada Richard Eliezer Di Mako Brimob Kelapa 2 Depok sore ini Selain memeriksa Irjen Ferdi Sambo dan Barada Eliezer Komnas HAM juga berencana memeriksa istri Ferdi Sambo Putri Candrawati Namun belum ditentukan lokasi dan waktu Saya Pak Anam sama Pak BK dengan beberapa anggota tim Ini segera karena Mako Brimob ya Mako Brimob untuk meminta keterangan memeriksa sodara FS dan E Kemudian nanti ada satu tim lagi yang itu seperti kemarin sudah kami sampaikan Ya kerjasama dengan Komnas Perempuan itu memeriksa Ibu PC Tempatnya Ibu PC belum ditentukan Tapi hari ini Selain kedatangan Komnas HAM yang memeriksa Irjen Ferdi Sambo dan Barada Eliezer Rombongan Wakapori Komjen Gatot Edi Pramono juga telah tiba di Mako Brimob Kelapa 2 Depok Komjen Gatot Edi Pramowo merupakan ketua tim khusus bentukan Kapori Yang ditugaskan mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Yosua Bahwa di dalam keterangannya Tersangka FS mengatakan Bahwa dirinya menjadi marah dan emosi Setelah mendapat laporan Dari istrinya PC Yang telah mengalami tindakan Yang melukai harkat dan martabat keluarga Yang terjadi di Magelang Yang dilakukan oleh Almarhum Yosua Irjen Ferdi Sambo mengakui motif membunuh ajudannya Brigadir Yosua Huta Barat Di depan penyidik tim khusus Polri Sambo menyebut marah dan emosi kepada Brigadir Yosua Karena mendapat laporan dari istrinya Putri Candrawati Yang mengaku dilukai harkat dan martabatnya Oleh Brigadir Yosua Saat di Magelang, Jawa Tengah Lalu Sambo merencanakan pembunuhan Dan memerintahkan para anak buahnya Para De Eliezer Ripka Riki Rizal Dan Kuat Ma'ruf Untuk mengeksekusi Yosua Tersangka FS mengatakan Bahwa dirinya menjadi marah dan emosi Setelah mendapat laporan Dari istrinya PC Yang telah mengalami tindakan Yang melukai harkat dan martabat keluarga Yang terjadi di Magelang Yang dilakukan oleh Almarhum Yosua Oleh karena itu Kemudian Tersangka FS Memanggil Tersangka RR dan Tersangka RE Untuk melakukan Pembunuhan Itu pengakuan tersangka di BAP Soal motif Menkopol hukam Mahfud MD Sempat menyebut Sebagai hal sensitif Dan unsur dewasa Dalam program Satu Meja The Forum Menkopol hukam menjelaskan Dari informasi yang diperoleh Ada dugaan pelecehan seksual Hingga dugaan perselingkuhan Yang mengangkut orang dewasa Satu ya Pertama katanya pelecehan Pelecehan itu apa sih? Apakah membuka baju atau apa? Kan itu untuk orang dewasa Yang kedua katanya Perselingkuhan empat segi Siapa yang bercinta dengan siapa? Lalu yang ketiga ada yang terakhir Yang muncul karena perkosa Usaha perkosa lalu ditembak Itu kan sensitif Jadi yang buka tuh Jangan saya Saya bilang biar polisi aja Sebelumnya Kadifumas Polri Irjen Deddy Prasetyo Menyatakan Hanya akan mengungkap Motif Irjen Verdi Sambo Dalam persidangan Untuk menjaga perasaan Kedua belah pihak Keluarga Brigadir Yosua Dan keluarga Verdi Sambo Karena menyangkut Isu sensitif Tim Liputan Kompas TV Komnas HAM Komnas HAM Kota Barat Yakni Irjen Verdi Sambo Dan Barada Richard Eliezer Wakafori juga sudah tiba Di Mako Brimop Kita akan tanyakan Kepada Revi Desantra Revi jadi apa yang menjadi fokus Pemeriksaan Komnas HAM Kepada Irjen Verdi Sambo Dan Barada Eliezer Ya baik, selamat petang Audin dan juga saudara Memang kalau hingga saat ini Yang menjadi fokus Ataupun materi Dari pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo Dan Barada Eliezer Oleh Komnas HAM Kami juga Sebenarnya belum bisa Mengkonfirmasi 100% begitu Tetapi memang Kalau dari pernyataan Yang diberikan oleh Pihak Komnas HAM Dalam hal ini adalah Ketua dari Komnas HAM Yakni Ahmad Al-Fan Damanik Ini menyebutkan Bahwa salah satu Kemungkinan Dari yang akan digali Dari pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo Dan Barada Eliezer Ini adalah terkait Dengan rekayasa cerita Kematian Brigadir Joshua Yang kemudian Sudah disampaikan oleh Irjen Verdi Sambo Kemarin lewat Puasa hukumnya Arman Hanis Nah tadi Dari pihak Komnas HAM Mengatakan bahwa Mereka ingin Mengetahui konstruksi Cerita yang sebenar-benarnya Dan salah satunya adalah Dengan mengkonfirmasi lagi Terkait dengan Informasi yang sudah Diberikan oleh Irjen Verdi Sambo Pada malam hari Kemarin oleh Arman Hanis tersebut Nah ini kemudian Yang menjadi salah satu materi Yang akan diperiksa oleh Komnas HAM Terhadap Irjen Verdi Sambo Dan untuk Barada Eliezer sendiri Yang informasi yang kami Dapatkan hingga satunya adalah Dari Komnas HAM Juga akan mendalami Apakah kemudian Barada Eliezer ini Benar-benar menjadi Kambing hitam Ataupun Dipakai begitu ya Dalam kasus ini Karena kita ketahui Bahwa Barada Eliezer ini Mengharuskan untuk Mengikuti Cerita yang dibuat oleh Irjen Verdi Sambo Mengatakan adanya Tembak-menembak Lalu juga tentu saja Disuruh oleh Irjen Verdi Sambo Untuk kemudian Menembak Brigadir Joshua Secara berencana Tetapi sekali lagi Untuk lebih jelasin Audra Kita masih harus menunggu Setelah Pemeriksaan selesai Karena informasi yang kami Dapatkan Para awak media Nanti juga akan diberikan Pernyataan pers Lewat konversi pers Setelah Pihak dari Komnas HAM ini Selesai melakukan pemeriksaan Tetapi memang Belum diketahui Kapan waktu dari Pemeriksaan itu Akan selesai Audra Jadi apa tujuan Pemeriksaan Komnas HAM Padahal Tim SUS ini Sudah menetapkan Empat tersangka Pemuduhan Joshua Ya Audra Seperti tadi saya sudah katakan Memang salah satu tujuan Dari Komnas HAM ini Ingin mengetahui Konstruksi cerita yang Sebenar-benarnya Agar kemudian Kasus ini bisa dibuka Ke publik secara Terang-benerang Mereka mengatakan bahwa Meskipun memang sudah Ada tersangka utama Yakni JMPD Sambo Tetapi konstruksi cerita Dan juga apakah kemudian Ada pelanggaran Hak asasi manusia Di dalam kasus ini Ini penting Untuk diketahui juga Agar kemudian Kasus ini Bisa dibuka Kepada publik Dan juga Bisa ditelusuri Dengan baik Agar tentu saja Publik Selain mendapatkan Dari ranah pidana Juga tentu saja Mendapatkan titik terang Dari apa yang sebenarnya Terjadi Dan apakah ada Unsur pelanggaran Hak asasi manusia Di sini Itulah kemudian menjadi Salah satu Fokus Komnas HAM Untuk juga Melesaikan kasus ini Sebagai tim eksternal Khusus yang sudah Dibentuk oleh Kapolri Audrey Apakah ada pelanggaran Hak asasi manusia Makanya Komnas HAM Memeriksa Irjen Fet Di Sambu Dan Eliezer Terima kasih Laporannya dari Mako Brimo Kelapa 2 Depok Refi Desantra Dan sodara Usai judah Jangan berajak Kemana-mana Karena setelah ini Rekan saya Yasir Nenek Amam Masih akan kembali Dengan informasi Hanya di Kompas Petang Silahkan Yasir Baik Audrey Selepas jadi Kompas Petang Kami hadirkan informasi Setelah muncul Ke publik Gestur Dan kalimat Putri Istri Sambu Disoroti ahli forensik Emosi Termasuk Ekspresi sedih Dari istri Verdi Sambu Untuk kayu dan besi Pasukan Percayakan Cep Kansai Eftalit Teknologi Kansai Paint Jepang Tangguh hadapi Tantangan sulit Warnanya dari Tahun ke tahun Tetap terjaga Kansai Eftalit Dari Kansai Paint Saatnya liburan Terasa parti Kalau Kopinya Walk like coffee Walk like coffee Paduan kopi dan krimi milk Bikin kamu segar Nyaman di minum Love it My choice Tasty The best Walk like coffee My mood booster Dibayar tunai Silahkan Gak usah gugup Aqua dulu Datang dari sumber alam yang terlindungi Murninya air mineral Aqua Berikan armi nomor kualitas Samsung Galaxy Z Fold 4 Z Flip 4 5G Free order now Dance Datang dari sumber alam yang terlindungi Murninya air mineral Aqua Berikan armi nomor kualitas Ini Castle Salah satu kuliner otentiknya Ada di Indomie Soto Banjar limau kuit Gurih kuahnya endes Tapi limau kuitnya Uh segar Indomie Soto Banjar limau kuit Gurih segar kual limaunya Nyaman Buat aku makanan itu penting banget Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan Dan juga kritikus terbesar dan terimutku Tapi dulu Nyicip masakan sendiri aja Ngilu Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Senso Dine setiap hari Satu pasta gigi sensitif Delapan manfaat Senso Dine merendahkan gigi sensitifku Gigiku juga makin kuat Dan nafasku jadi segar Gunakan pasta gigi Senso Dine Fresh Mint Energen Kini isi lebih banyak Lebih banyak susu Lebih banyak sereal Lebih banyak vitamin Lapar pagi Sore Malam Minum saja Energen Lebih enak Lebih kenyang Energen Kalau ada Indomie Kepikiran apa ya? Kan semua suka Indomie Ya bikin mermino aja Orang kan suka jajan Indomie dibikin jadi jajanan unik Bisa loh Dari Indomie Kenapa enggak Dibikin jadi yang keren Kalau lihat Indomie Bisa jadi sesuatu yang nyeli juga Kalau kamu dari Indomie Bisa jadi apa lagi ya? Titikkan inspirasimu Aku mawar Seketika juga butuh spinker yang bikin kulit cerak dan glowing seketika Paling update dari Mustika Ratu Brightening Bengkuang Series tampil lebih Fresh Mustika Ratu brightening Bengkuang Series Seketika jadi amazing Aku mawar Seketika juga butuh spinker yang bikin kulit cerak dan glowing seketika Paling update dari Mustika Ratu Brightening Bengkuang Series tampil lebih Fresh Mustika Ratu brightening Bengkuang Series Seketika jadi amazing Tidaknya istri Ferdi Sambo mendapatkan perlindungan dari LPSK Saat asesmen terakhir kepada istri Ferdi Sambo sodara LPSK kecewa Karena istri Ferdi Sambo ini tidak antusias terhadap permohonan perlindungan yang diajukan Padahal LPSK ingin menilai apakah korban benar mengalami pencabulan dan juga trauma Momen di mana Ibu P ini bisa bicara Setidaknya pertama yang nampak oleh publik ketika di depan mako berimok Kedua ada proses pemeriksaan yang bersangkutan sebagai saksi atau terperiksa dalam proses hukum Di Baris Rim ya Di mana yang bersangkutan menyampaikan keterangan Kepada Baris Rim? Kepada Baris Rim pada penyidik Tapi kenapa sebagai pemohon yang meminta dibantu, ditolong oleh LPSK Malah tidak menunjukkan respon, tidak antusias terhadap yang dimohonkan, sesuatu yang dimohonkan Saya putri bersama anak-anak Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami 7 Agustus lalu di Mako Brimob Jadi kali pertama istri Ferdi Sambo Putri Candrawati muncul di depan publik Setelah satu bulan, Brigadir Yosua Huta Barat, ajudannya, tewas di rumah dinas Sambo Seraya air matanya jatuh, istri Ferdi Sambo itu meminta doa Agar ia dan keluarga dapat menjalani masa sulit Ahli forensik emosi Handokogani menganalisis gestur dan emosi putri Terutama soal pemilihan kalimat dan emosi yang paling dominan ditampilkan putri adalah ekspresi sedih Namun menurut ahli forensik, sedih tak selalu serta merta diartikan trauma Tapi harus diverifikasi psikolog klinis Soal dugaan pelecehan seksual, ahli forensik emosi mendorong LPSK Memeriksa putri dengan teknik wawancara khusus Saya rasa dengan apa yang dia tunjukkan tadi Itu saya masih perlu verifikasi Apakah memang beliau sedang trauma Karena trauma itu tadi saya bilang campuran dari berbagai emosi Dan trauma itu Itu harus ada keterangan resmi dari Sikiater atau psikolog klinis yang menangani Yang menarik justru memang dari perkataan-perkataan beliau Memang terkait dengan sangat percaya dan tulus mencintai Kemudian perbuatan yang dialami Yang sebetulnya itu jauh lebih menarik sebetulnya Daripada ekspresi-ekspresi Sebetulnya LPSK harus menggunakan teknik-teknik interview Yang memang khusus untuk pelecehan seksual Atau khusus untuk kasus-kasus seksual abuse lainnya Itu banyak hakim, jaksa yang mampu melakukannya Keterangan Putri Candrawati dinanti Sebagai salah satu saksi kunci Yang menyaksikan tewasnya Brigadier Yosua Saat tragedi terjadi Dengan ikutan Kompas TV Saudara Mantam Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo Kembali mengungkapkan permintaan maafnya Kepada institusi Polri, Kapolri dan juga Rekan-rekannya yang terdampak dalam kasus pembunuhan berencana Brigadier Yosua Irjen Verdi Sambo mengakui dirinya Membuat informasi yang tidak jujur Izinkan saya sebagai manusia yang tidak lepas dari kehilafan Secara tulus meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya Khususnya kepada rekan sejawat Polri Beserta keluarga, serta masyarakat luas Yang terdampak akibat perbuatan saya Yang memberikan informasi yang tidak benar Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo Kembali menyampaikan permintaan maafnya Melalui kuasa hukum Setelah diperiksa pertama kali sebagai tersangka Kasus pembunuhan berencana Brigadier Yosua Dalam pernyataan maafnya Verdi Sambo mengakui Jika atas pernyataan yang memberikan informasi Tidak benar dalam kasus pembunuhan Brigadier Yosua Membuat banyak pihak terdampak Termasuk 31 anggota Polri lain yang kini Menjadi terkena pelanggaran kode etik Saya adalah kepala keluarga Dan murni niat saya untuk menjaga Dan melindungi marwah dan kehormatan keluarga Yang sangat saya cintai Kepada institusi yang saya banggakan Polri dan khususnya kepada Bapak Kapolri Yang sangat saya hormati Saya memohon maaf Dan secara khusus kepada sejawat Polri Yang memperoleh dampak langsung dari kasus ini Saya memohon maaf Sekali lagi saya memohon maaf Akibat timbulnya beragam penafsiran Serta penyampaian informasi Yang tidak jujur Dan mencederai kepercayaan publik Kepada institusi Polri Permintaan maaf Irjen Verdi Sambo Menjadi permintaan maaf kedua Setelah sebelumnya dalam pemeriksaan Sebagai saksi di baris krim Polri Ia juga sempat meminta maaf Secara langsung ke Kapolri Hingga mengungkapkan duka cita Kepada keluarga Brigadir Yusua Menyampaikan permohonan maaf Kepada institusi Polri Demikian juga saya menyampaikan Bela Sungkawa Atas meninggalnya Brigadir Yusua Semoga keluarga diberikan kekuatan Tim Liputan Kompas TV Saudara Polri mengungkap Pengakuan Verdi Sambo Membunuh Yusua Di latar belakangnya Emosi lantaran dilukai Martabat keluarganya Betulkah demikian? Kita bahas usia tidak hanya di Kompas Petah Untuk kayu dan besi Masukkan! Silahkan! Percayakan Cep Kansai Eftalit Teknologi Kansai Pain Jepang Tangguh hadapi tantangan sulit Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga Kansai Eftalit Dari Kansai Pain Hydrococo White Juice Hydrococo Healthy Taste Good Rasakan manfaat air kelapa asli Untuk bantu jaga imun tubuh We choose Hydrococo Real Coconut Water Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat Dan mengandung ekstrak buah saikon Bantu jaga kesehatan jantungku Rendah laposannya Bikin nyaman di perutku Entrasol Saatnya liburan Terasa partik kalau Kopinya Walk White Coffee Walk White Coffee Yip! Paduan kopi dan krimi mil Bikin kamu segar Nyaman di minum Love it My choice Tasty The best Walk White Coffee My food booster Kalau ada Indomie Kepikiran apa ya? Kan semua suka Indomie Ya bikin Mermino aja Orang kan suka jajan Indomie dibikin jadi jajanan unik Bisa loh Dari Indomie Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Kalau lihat Indomie Bisa jadi sesuatu yang nyeli juga Kalau kamu dari Indomie Bisa jadi apa lagi ya? Titikkan istirensimu Baru bangun Kerjaan udah ngumpuk Aqua dulu Datang dari sumber alam yang terlindungi Murninya air mineral Aqua Berikan air minum berkualitas Are you ready? Let's go Samsung Galaxy Z Fold 4 And Z Flip 4 5G Free order now Yes Assalamualaikum Kami ada kabar baik Alhamdulillah pengundian tahap 4 telah selesai Terima kasih kopi luar Terlambung Jangan khawatir Nantikan program gebiar emas Dan umroh tahap 5 Rai 20 paket umroh Dan ratusan hadiah emas murni Kirim 3 bukus kosong kopi luar Kota kopi KTP Dan nomor telfon KPOBOX 9999 JKS 12000 Modal 3 bukus Bisa umroh Bersama saya Nikmat Dan barokah Saat ku tatap cantik wajahmu Tumit kakimu kau pecah Pecah Tumit cantik di kakimu Buat aku makanan itu penting banget Aku cuma kasih yang terbaik Buat pelanggan Dan juga kritikus terbesar Dan terimutku Tapi dulu Nyecip masakan sendiri aja Ngilu Untung dokter gigi aku Nyaranin untuk pakai Sensor Dine setiap hari Satu pasta gigi sensitif Delapan manfaat Sensor Dine merendahkan gigi sensitifku Gigiku juga makin kuat Dan nafasku jadi segar Gunakan pasta gigi Sensor Dine Fresh Mint Jacklot Summerfest Back to School Mulai tanggal 10 sampai 14 Agustus 2022 Di Senayan Park, Jakarta Diskon up to 80% Belanja outfit lokal keren dan original Cuma di Jacklot Summerfest Bahwa di dalam keterangannya Tersangka FS mengatakan Bahwa dirinya menjadi marah dan emosi Setelah mendapat laporan Dari istrinya PC Yang telah mengalami tindakan Yang melukai harkat dan martabat keluarga Yang terjadi di Magelang Yang dilakukan oleh Almarhum Yosua Saudara Ferdi Sambo mengungkap Tega membunuh Yosua Utabarat Karena merasa dilukai Martabat keluarganya Benarkah pengakuan Sambo ini? Kita bahas bersama dengan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso Dan juga anggota tim pergerakan Advokat Nusantara Kita ada Eric Expat Yang telah bergabung di Kompas Petang Selamat sore Bapak-Bapak Selamat sore Saya ke Pak Sugeng dulu Polri bilang karena Melukai Martabat dari keluarga Ini jadi alasan akhirnya Sambo membunuh Yosua Tanggapan Anda? Ya memang karena Sambo ini terkena Pasal 3.40 ya 3.40 memang dibutuhkan Ada penjelasan tentang motif Walaupun itu tidak wajib ya Nah Motif sudah disampaikan Yaitu bahwa Beliau Tersangka FS Marah dan emosi Karena adanya perbuatan Yang dari Brigadir Y Yang melukai Arkad dan Martabat Istrinya atau keluarganya Ini adalah sebagai Yang dilansir oleh Mabel Spori Melalui Dirtipidum ya Nah ini Sebetulnya Kalau saya melihat ini Justru Ini menunjukkan Bahwa Perbuatan Pemenuhan unsur Pasal perbuatan Berencana ini Semakin kuat Ya Saya tidak tahu Apakah Tersangka FS ini Menyadari Bahwa Pernyataan itu Justru akan Memberatkan dia Di persidang Di dalam proses Pembelaan diri nanti Ya Karena itu kan Dalam teori Pidana Pembunuhan Berencana itu Antara Liat atau Kehendak Untuk melakukan Delik Atau tindak pidana Dengan Perbuatan Pidananya Itu ada Jedah waktu Yang berbeda Ini jedah waktunya Dua hari Ya Di perbuatan Di matang Sampai dengan Di mana Di durian tiga Itu dua hari Jadi Pasugeng Kalau soal motif Yang diungkap Apakah ini sudah Terbuka Atau menurut Anda Ada motif lain Yang belum terbuka Kepublikan Kita Sementara terima Ini dulu ya Karena saya juga Punya motif lain Yang memang Apa itu Pak Tunggu dulu ya Sesuai dengan Yang Padi Disebut Kalau Ini harus Menjaga Perasaan Keluarga Y Dan keluarga Apa namanya Keluarga FS juga Baik Tanggapannya Pak Erick Gitu loh ya Ya Saya melihat Selama ini Masyarakat Menunggu Penyebab Sampai Saudara FS itu Melakukan Tindakan Pembunuhan itu Itu yang dicari Yang terpenting Penyebabnya Motifnya apa Nah setelah ini Kan kita mengetahui Bahwa berbicara tentang Harkat Harkat dan martabat Harkat dan martabat Kalau berbicara Harkat dan martabat ini Semua bisa Tersintirkan Karena nilainya Sangat tinggi Sekali Jadi kita Mengetahui Bahwa Peristiwa ini Didaluhului Oleh satu Peristiwa lain Yang mana Istri FS Menyampaikan Tentang Adanya Hubungan yang Tindakan dari Dugaan Tindakan dari Almarhum J Melakukan Membuat Perasaan Daripada FS Harkat dan martabat itu Jadi Itu Itu Sesuatu yang Perlu Diperiksa Dan Dibuktikan Kebenarannya Sehingga Menjadi Jelas Kalau Saya Melihat Di sini Adalah Dua korban Yaitu Satu korban Daripada Pembunuhan Satu juga Korban Daripada Bicara Harkat dan martabat Berarti Menurut Anda Pak Erick Motifnya itu Hanya fokus Pada Harkat dan martabat Yang dilukai Apakah ini Juga Bisa Meringankan Menurut saya Bisa Bisa ya Bagi alasan Dan Akibat Ini Yang Terungkapkan Ini Saya tidak Tahu Lagi Yang Lagi Motif Melukai Harkat dan martabat Ini bisa Meringankan Itu Meringankan Ancaman Itu menurut Anda Tanggapannya Pak Sugeng Justru Ini Blunder Menurut saya Ini Blunder Karena Dengan Pernyataan Itu Bahwa Kehendak Marah Emosi Dan Marah Sudah muncul Dua hari Sebelumnya Yang Paling Penting Ini Emosi Marah Itu Muncul Dua hari Sebelumnya Dan Tidak Pernah Selesai Emosi Marah Tersebut Bahkan Dalam Kondisi Emosi Marah Ada Alasan Harkat Martabat Yang Dilukai Kemudian Untuk Memulihkannya Dalam Konsepnya TRS KFS Dengan Membunuh Yang Gak Diterima Diterima Kan Dia Itu Seorang Kadipropam Kalau Ada Harkat Martabat Yang Dihinakan Dia Akan Menindak Anggotanya Dengan Proses Pidana Bahkan Dia Akan Menjadi Lebih Terhormat Disini Tetapi Dengan Sikapnya Membunuh Maka Kalau Pasal 340 Ancamannya Hukuman Mati Dia Sadar Nggak Menyatakan Ini Atau Dia Tidak Sadar Dia Itu Digiring Kepada Pernyataan Itu Supaya Sesuatu Yang Memalukan Yang Katanya Akan Menjaga Perasaan Ketua Yang Tidak Terungkap Yaudah Saya Pakai Alat Ini Entah Siapa Yang Mendorong Dia Tidak Sadar Dia Terjebak Pasal 340 Baik Berarti Menurut Anda Blunder Ya Pak Sugeng Blunder Menurut Pak Sugeng Blunder Tangkapannya Apa Pak Erick Ya Itu Pendapat Beliau Pendapat Saya Bukan Blunder Jadi Inilah Peristiwa Sesungguhnya Yang Penyebab Daripada Pembunuhan Itu Itu Kalau Bicara Harkat Harkat Martabat Itu Biasanya Orang Tidak Memperhatikan Masalah Pangkat Jabatan Itu Tidak Melihat Lagi Karena Harkat Martabat Itu Sangat Tinggi Bagi Seseorang Sehingga Mengambil Tindakan Ini Jadi Menurut Saya Bukan Memperberat Atau Mengatakan Blunder Itu Tidak Saya Tidak Seperti Apa Seorang Melakukan Itu Karena Apa Iya Kan Karena Penyebabnya Itu Yang Kita Harus Cari Jadi Kalau Saya Bilang Kalau Dukal Menurut Saya Kalau Memang Itu Benar Al-Qad Martabat Daripada Keluarga FS Ini Juga Beliau Adalah Korban Daripada Perilaku Daripada Al-Marhum JS Kalau Dia Tidak Melakukan Itu Hal Ini Tidak Jadi Tidak Terjadi Itu Yang Saya Lihat Pas Pas Sugeng Pak Erick Tapi Ini Kan Kasusnya Pembunuhan Apapun Alasannya Kan Ini Tidak Dibenarkan Karena Ini Menghilangkan Nyawa Orang Betul Tapi Itu Kan Bukan Ada Penyebabnya Pemikiran Saya Mau Lihat Boleh Saya Tanggapi Pak FS Ini Seorang Jenderal Bintang Dua Penegak Hukum Dalam dirinya Melekat Segala Kewenangan Penegak Hukum Tau Sebab Akibat Kecuali Dia ini Preman Tetapi Mungkin Karena Dia melekat Pada dirinya Segala Kewenangan Muncul Yang namanya Arogansi Yang Merasa Beyond the law Berada Di atas Hukum Nah Karena Seperti itu Dia pikir Dengan Membunuh Kemudian Dia bisa Lepas Dan Ternyata Memang Dia lakukan Upaya Untuk Lepas Dari Jerat Dengan Berusaha Mencari Kambing Hutam Bahkan Mau Diberi Uang Si Barada E Ini Ini Kan Satu Perilaku Penyimpangan Dari Sikap-sikap Norma-norma Sosial Yang Umum Justru Saya menjadi sedih Kalau Pejabat Kepolisian Kita Model Penyelesaian Seperti ini Ya Ini Pak Kapolri Saya Mewanti-wanti Jangan Ada lagi Pejabat Kepolisian Yang Mencari Penyelesaian Kehilangan Merasa Hilang Martabatnya Hilang Mencari Jalan Dengan Kultus Keterasan Dia telah Dididik Di Akko Menjalani Masa Dinas Yang Panjang Kemudian Juga Kadipropan Sebagai Garda Terdepan Yang disebut Garda Terdepan Wajah Polri Tidak Masuk Aksel Ini Satu Karangan Baru Biar Saya Tampung Akibat Saya Harus Mati Hukuman Mati Pun Asal Jangan Sebetulnya Motif Lain Yang Katanya Memalukan Itu Terbuka Karena Saya Punya Juga Informasi Motif Lain Motif Lain Apa Pak Sugeng Ini Terkait Seperti Yang Disampaikan Oleh Pak Mahfud Ini Terkait Hubungan Tadi Pak Mahfud Katakan Pelecehan Cinta Segi Pempat Pemperkuasan Ini Masih Ada Kaitannya Dengan Soal Urusan Seksual Dan Tidak Mereka Tidak Mereka Kalau Dibuka Memang Mempermalukan Ini Baik Tanggapannya Pak Erick Silahkan Ya Saya Tetap Apa Yang Saya Sampaikan Ya Kan Tadi Dari Sampaikan Emotif Tidak Arkad Dan Martabat Bisa Lebih Tinggi Dari Segala Kalian Dalam Keadaan Pemotif Tidak Terkendali Sehingga Bisa Tidak Jalan Hanya Mempertahankan Arkad Dan Martabat Itu Empat Residen Yang Pasti Dihang Tapi Kembali Saya Perkan Peristiwa Ini Ya Terjadi Pembunuhan Ini Ini Berkaitan Dengan Tadi Permasalah Arkad Dan Martabat Sebab Akibat Ya Kan Jadi Memang Betul-betul Arkad Dan Martabat Itu Kalau Saya Lihat Mungkin Saya Tidak Itu Bagi Beliau Sangat Tinggi Sekali Berarti Menurut Anda Motif Satu-satunya Motif Utama Adalah Irjen Verdi Samboni Merasa Harkat Dan Martabat Dilukai Tidak Ada Motif Lainnya Sementara Karena Yang Dibahas Dan Saya Baru Dapat Dia Saya Tidak Lagi Yang Lain Nanti Bisa Saja Ada Masalah Lain 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 Kita Tidak Tau Kalau Menghargai Traumat 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 Asesmen Tersebut Bentuknya Laporan Dalam Bentuk Visum Et Repertum Psiquiatrum Itu Satu Berarti Memang penting Untuk Cepat Untuk Memeriksa Ataupun Mendapatkan Keterangan Dari Putri Sambo Untuk Menguatkan Alam Bukti Karena Ini Saksi Kunci Dia Diperiksa Dulu Dalam Kan Soal Plecian Apakah Sudah Dilakukan Pemeriksaan Soal Traumatik Itu Bukan Diperiksa Dalam Kasus Pembunuhan Fendi Sambo Karena Dia Bisa Menolak Karena Dia Istrinya Dan Hukum Memberikan Alasan Itu Untuk Tidak Diperiksa Tapi Dia Bisa Diperiksa Dalam Laporan Dugaan Pelecehan Itu Menjadi Alat Bukti Juga Dan Juga Bertentangan Dengan Kondisi Rear Kalau Sudah Dibendapatkan Serangan Kehormatan Masih Dipercaya Itu Beri Satu Mobil Kita Ke Pak Erick Saat Ini Bu Putri Putri Sambo Ini Visum Belum Dilakukan Visiatrum Apakah Ini Cukup Kuat Untuk Menguatkan Motif Yang Disampaikan Oleh Polisi Kemarin Menurut Saya Ini Pasti Dilanjutkan Dulu Tidak Mungkin Tidak Pemeriksaan Terhadap Ibu Tidak Mungkin Polisi Tidak Melakukan Itu Karena Ini Berkaitan Satu Dengan Yang Lain Ini Sangat Penting Sali Dalam Nanti Proses Persidangan Yang Saya Sampaikan Akibat Itu Nah Kalau Ini Terabaikan Tidak Sejalan Tidak Dilakukan Pemeriksaan Terhadap Ibu Putri Ini Sungguh Sangat Aneh Lagi Tapi Saya Berkeyakinan Bahwa Polisi Akan Menindak Lanjuti Ini Karena Sangat Penting Permasalahan Ini Inilah Penyebab Daripada Peristiwa Pembunuhan Itu Berkaitan Jadi Tidak Bisa Jalan Sendiri Sendiri Kalau Menurut Saya Ini Harus Bersamaan Karena Berkaitan Satu Dengan Yang Lain Polisi Seharus Segera Memeriksa Ibu Putri Apakah Yang Dia Sampaikan Ini Benar Apa Tidak Itu Nanti Polisi Yang Tahu Polisi Yang Melakukan Kita Tunggu Saja Ini Saya Mendorong Polisi Segera Melakukan Dugaan Yang Berkaitan Dengan Harkat Dan Martabat Keluarga Itu Kalau Sebelumnya Kan Disampaikan Ini Adalah Cukup Sensitif Begitu Tapi Belakangan Akhirnya Polisi Juga Mengungkapkan Juga Motifnya Pak Eric Bicara Masalah Hukum Bukan Sensitif Atau Tidak Bicara Pembuktian Baik Itu Harus Diungkap Apakah Karena Sensitif Jadi Diungkap Begitu Berarti Kebenaran Tidak Ditemukan Berarti Anda Mendorong Polisi Untuk Mengungkap Motif Sebenarnya Itu Apa Betul Termasuk Motif-motif Yang Disampaikan Oleh Pak Sugeng Tadi Saya Tidak Tau Motif-motif Itu Apa Saya Tidak Berani Ngomong Dulu Saya Tidak Tau Tidak Tidak Harkat Dan Martabat Saya Tidak Tau Apa Itu Tidak Beliau Ungkapkan Berarti Ada Beliau Sudah Punya Bukti Saya Tidak Bisa Komentar Tentang Itu Sementara Beliau Tidak Berani Untuk Menyampaikan Itu Pak Sugeng Cukup Transparankah Motif Yang Disampaikan Oleh Polri Iya Kita Terima Saja Motif Itu Cukup Transparan Atau Tidak Pak Sugeng Sudah Transparan Secara Terbuka Walaupun Itu Mungkin Tidak Sebenarnya Tidak Bisa Dipaksakan Sesuatu Yang Tidak Benar Disembunyikan Yang Disampaikan Ini Apa Adanya Dikekepin Terus Dia Mungkin Nanti Dibawa Mati Ya Itu Kan Urusannya FS Jadi Kalau Soal Tindak Bidana Ini Udah Sangat Personal Udah Urusan Penegakan Hukum Urusannya IPW Lebih Penting Adalah Pembenahan Institusional Polisi Dikaitkan Sikap Arogansi FS Dan Ketidak Mampuan Pengendalian Diri Kebabnya Apa Ini Penting Ini Ya Baik Pembenahan Institusional Ya Gitu Baik Kita tunggu Bersama Ini Nanti Apakah Nanti Polisi Akan Mengungkap Lagi Motif Yang Sebenarnya Menjadi Alasan Ferdi Sambo Melakukan Pembunuhan Berencana Terhadap Brigadir Yosua Utabara Terima Kasih Bapak Bapak Ada Ketua Polis Indonesia Polis Watch Pak Sugeng Teguh Santoso Dan Dan Saudara Selepas Jedah Di Kompas Petang Kami Hadirkan Informasi Terkait Dengan Pasca Operasi Tangkap Tangan Bupati Pemalang Sejumlah Ruangan Dinas Di Segel KPK Di Antaranya Ruang Kantor Kepala Diskom Info Serta Ruang Kepala Dinas Kepala Operasi Dan Perdagangan Are you ready? Let's go Sanfeng Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G Free order now Dibayar tunai Silahkan Gak usah go Aqua dulu Datang dari sumber alam yang terlindungi Murninya air mineral Aqua Berikan air minum berkualitas Are you ready? Let's go Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G Free order now Dance Sari Gandum Big Pack Buat syaring rame-rame Isinya nak pelit cuy Anti berantakan Cocok juga buat online Non-stop seharian Sari Gandum Seenak itu Sekenyang itu Kalau ada Indomie Kepikiran apa ya? Kan semua suka Indomie Ya bikin warnino aja Orang kan suka jajan Indomie dibikin jadi jajanan unik Bisa loh Dari Indomie Kenapa enggak dibikin jadi yang keren Kalau lihat Indomie Bisa jadi sesuatu yang nyemi juga Kalau kamu dari Indomie Bisa jadi apa lagi ya? Tidupkan inspirasimu Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G Free order now Dance Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kandung Energen Kini isi lebih banyak Lebih banyak susu Lebih banyak sereal Lebih banyak vitamin Lapar pagi Sore Malam Minum saja Energen Lebih enak Lebih kenyang Energen Terima kasih telah menyebabkan kandung Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G Free order now Dance Saudara Wakil Bupati Pemalang Masyur Hidayat pastikan Pemerintahan Kabupaten Pemalang Tidak terganggu Pasca operasi tangkap tangan KPK Kepada Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Aktivitas pemerintah di Kabupaten Pemalang Berjalan tanpa gangguan Saudara Hari ini PMK Pemalang Juga menggelar rapat paripurna Bersama dengan DPRD Wakil Bupati Pemalang Akan meminta arahan Gubernur Jawa Tengah Untuk jalannya pemerintahan Di Kabupaten Pemalang Pasca OTTKP Katarada Bupati Pemalang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Langsung menemui Wakil Bupati Pemalang Ganjar memerintahkan Wakil Bupati Pemalang Hansyur Hidayat Menjadi pelaksana harian Bupati Hal itu dilakukan Agar roda pemerintahan Di Kabupaten ini Tidak terganggu Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi Menangkap Bupati Pemalang Ya karena kemarin Sudah ada berita Dan kawan-kawan Sudah memuat Itu Saya langsung turun Hari ini Untuk komunikasi Dengan kawan-kawan Di Pemkap Dengan Pak Bupati Pak Wakil Bupati Agar segera Mengambil alih pemerintahan Agar layanan masyarakat Tetap berjalan dengan baik Sudah saya pesankan Tidak hanya kepada Pak Wakil Bupati Dan seluruh jajaran Hentikan Raktik buruk dan busuk Keinformasi lain sodara Kopassus bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Menggelar Lomba Kebersihan Di Sungai Ciliwung Lomba ini diikuti oleh Warga Binaan Batalion Dan juga Anggota Kopassus Peserta harus Mengumpulkan sampah Yang berada di pinggir Sungai Ciliwung Sebanyak-banyaknya sodara Wilayah yang menjadi Tempat perlombaan Berada di sekitar Komplek TNI AD Di daerah Cijantung Bersama-sama masyarakat Melibatkan diri Kopassus saat ini Turun Untuk Memberikan edukasi Kepada seluruh masyarakat Bahwa Apabila kita Peduli dengan lingkungan Kita jaga alam Maka alam akan menjadi kita Sodara nama ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Menjadi nama tunggal Yang didorong Para kader Gerindra Untuk maju Sebagai calon presiden Dalam pemilihan presiden 2024 Selepas cedak Kompas petang kembali Salah satu kuliner otentiknya Ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit Gurih kuahnya endes Tapi limau kuitnya Segar Indomie Soto Banjar Limau Kuit Gurih segar kuah limaunya Nyaman benar Dibayar tunai Silahkan Gak usah gugup Aqua dulu Datang dari sumber alam yang terlindungi Murninya air mineral Aqua Berikan armi nomor kualitas Rahasia gue Poshman Roll On Cowok berkeringat Biasa Bau badan Gak banget bro Baru Poshman Roll On Active Cool Lawan 99% Bau badan Active Sense Wangi tahan lama Poshman Roll On Tersedia Dio Lotion Sase Are you ready? Let's go Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G Pre-order now Play mineral beda banget Lebih smooth Lebih segar Play mineral memang berbeda Mengandung mineral esensial Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis Bikin badan lebih enteng Play mineral Kakek ingin tahu Apa gigi palsunya bisa punya ayam goreng yang renyah Untung kakek pakai poliden Yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam Kakek pun bebas makan apa saja Tersedia di apotek terdekat Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G Free order now Oke Oke Emangnya ada waktu buat sakit kepala Panadol Extra Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu Dapat diminum sebelum makan Dan tidak menyebabkan kandung Kalau ada Indomie Kepicaraan apa ya? Kan semua suka Indomie Ya bikin Mormino aja Orang kan suka jajan Indomie dibikin jadi jajanan unik Bisa loh Dari Indomie Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Kalau lihat Indomie Bisa jadi sesuatu yang nyeri juga Kalau kamu dari Indomie Bisa jadi apa lagi ya? Tidikkan inspirasimu Bisa jadi sesuatu yang menyebabkan Sedara nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi sosok tunggal yang didorong para kader untuk maju sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2024. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan tidak ada nama selain Prabowo yang didorong kadernya. Muzani mengatakan terdapat sejumlah alasan yang membuat para kader meminta Prabowo kembali maju dalam pilpres. Nomor satu, beliau adalah calon presiden yang dari berbagai macam survei paling populer, paling diminati, paling disukai. Yang kedua, kinerjanya di dalam Kementerian Pertahanan dianggap cukup memberikan makna positif bagi pemerintahan Jokowi-Makrup. Yang ketiga, beliau tidak pernah bergeser dari komitmennya untuk tetap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Saudara Presiden Joko Widodo menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Pratama, Bintang Jasa Utama, dan Bintang Budaya Paramadharma kepada 127 tokoh berlangsung di Istana Negara. Kami sudah hadirkan informasi untuk Anda di Kompas Petang, kami tutup Kompas Petang hari ini. Saya Yasir Neneyama. Dan saya Audrey Chandra, Saudara. Meski situasi terus membaik, tapi kita harus tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas, vaksinasi lengkap dan booster. Sampai jumpa, selamat sore. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!